Yang berada di Indonesia ya, tidak tahu apa yang terjadi di dalam Malaysia sebaiknya ya, diam. So, warga negara tempatan tak akan berkomentar seperti ini ya. Kenapa mesti orang Indonesia yang merasa sangat ya? Orang Indonesia dengan Malaysia pun udah berbeda? Dari ejaan aja udah berbeda? Hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi ya bersama Sari. Semoga dimanapun kalian berada, tetap diberikan semangat, kesihatan, dan yang pastinya untuk menjalani hari-hari yang lebih baik, kita harus selalu berpikiran positif. Video yang semalam itu Sari bahas, ternyata ya Sari menjumpai banyak juga yang salah faham terhadap apa yang kakak itu utarakan ya. Tak suka atas apa yang kakak itu sampaikan. Bagi kesadaran juga untuk orang-orang Indonesia mungkin yang ada di Malaysia ini yang sombong, yang ya teman-teman, yang buka suara melebihi-lebihi orang tempatan. Masih banyak lagi lah yang lainnya. Nah, ada yang berlagak, cakap besar, ada juga yang kadang mereka bagi hinaan juga yang cukup melampau juga. Inilah buka suara mewakilkan juga orang-orang. Sharing lagi, kita akan bahas lagi bersama-sama beberapa potongan video daripada kakak ini. By the way, kakak ini adalah orang Indonesia ya. Dia sekarang di Malaysia itu bekerja. Jangan salah faham, ada mungkin yang keliru kan orang-orang Indonesia yang di sana. Wah, katanya ini adalah orang Malaysia. Disebabkan ya dia bercakap bahasa Melayu. Oke teman-teman, so mari kita dengarkan. Kepada warga negara Indonesia yang berada di Indonesia ya, yang tidak tahu apa yang terjadi di dalam Malaysia sebaiknya, ya diam. Jangan menambah lagi panas suasana di dalam Malaysia ya. Kamu mengatakan, kalau Malaysia tak membuka lowongan pekerjaan, orang-orang Indonesia tak datang ke Malaysia bekerja. Sepatutnya kamu bersyukur ya, Malaysia membuka lowongan pekerjaan untuk rakyat Indonesia ya. Terus kamu berharap apa? Pemerintah Republik Indonesia membuka lowongan pekerjaan untuk rakyatnya. Ya, kamu tahu kan bagaimana susahnya mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Di Malaysia, cleaner ya, yang kutip-kutip sampah, yang sapu-sapu sampah ya, gajinya setara pegawai negeri sipil di Indonesia. Nah ya, itulah makanya rakyat Indonesia berbondong-bondong datang ke Malaysia mencari kerja, bekerja. Kamu yang tak tahu apa-apa, yang tahunya duduk di Indonesia, tak melihat sendiri apa yang terjadi dalam Malaysia, kamu tak payah marah dengan apa yang aku ucapkan. Kamu tahu tak berapa ramai mate-mate pekerja Indonesia yang lari dari majikan, semata-mata ingin kerja bebas. Bahkan ada pembantu rumah tangga ya, bersandiwara seakan disiksa oleh majikannya, hanya demi untuk lari dari majikan. Kamu tahu berapa ramai rakyat Indonesia yang ada dalam Malaysia ini menyalahi undang-undang, beranak-pinak, bahkan tidak membayar bil hospital. Tapi, kerajaan Malaysia, rakyat Malaysia, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya diam. Jadi, kamu yang ada di Indonesia yang tak tahu apa yang terjadi dalam Malaysia, ya, jangan hanya pandai mengkritik. Berapa ramai rakyat Indonesia yang ada dalam Malaysia ini menyalahi undang-undang. Kalau aku bongkar nanti, semua terbongkar. Semua terbongkar. Lagi menambah panas suasana Indonesia dan Malaysia. Jadi, kamu yang tidak tahu apa-apa, sebaiknya diam. Kalau kamu mau tahu, kamu baik datang ke Malaysia, lihat sendiri apa yang terjadi, ya. Kalau kamu katakan, ya, rakyat Indonesia pun tak mau bekerja di Malaysia. Kamu tengok ya, program yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia, RTK, ya, untuk program untuk membuat dokumen warga negara asing yang tanpa dokumen. Berapa ramai rakyat kita Indonesia yang ikut program itu. Mereka tak ingin pulang ke negara asal Indonesia, ya. Sebab apa? Sebab di Indonesia pekerjaan susah. Nah, gaji rendah. Jadi, kamu yang tidak tahu apa-apa, tak payah mengkritik, tak terima kritikan aku. Kau tak terima kritikan aku. Ada peduli. I don't care, ya. Aku tak peduli dengan tak terimanya kamu dengan kritikan aku. Jadi, gini ceritanya, ya. Ada juga yang mungkin tak terima dengan perkataan ataupun kritikan daripada kakak ini, ya. Itu adalah orang Indonesia yang tinggal di Indonesia sana. Memang sebenarnya, orang Indonesia yang tinggal di Indonesia sana, tak banyak tahu juga perihal yang keadaan di Malaysia ini yang sebenarnya. Bahwa banyak sekali, ya, kes-kes dekat sini. Ya, contohnya, ya, baru-baru ini, ya. Ada pembantu rumah tangga daripada Indonesia itu bekerja di Malaysia ini. Dia tipu-tipu, apa ya, disiksa oleh majikan. Ternyata, tak ada sama sekali disiksa karena dia cuma berniat untuk balik ke Indonesia. Tapi dia, seakan-akan kan, memburukkan, memfitnah majikan. Bahwa nanti difikir orang-orang atau orang Indonesia di sana, majikan di Malaysia ini mau pukul. Hanya tipu-tipu saja, gitu ya. Itu hari pun Sari ada pernah reaksenkan juga, dia tipu-tipu, macam dilari daripada majikan karena dipukul. Ternyata, dia sendiri yang curi uang majikan, ya. 10 ribu ke 20 ribu itu. Saya, sebagai warga negara Indonesia, berhak mengkritik sistem pemerintah Republik Indonesia, ya. Sebab saya telah memberikan suara saya untuk memilih yang memimpin negara Indonesia, ya. Jadi, saya berhak untuk mengkritik. Sebab saya membayar cukai untuk Indonesia, ya. Saya membayar pendidikan untuk anak saya di Indonesia, ya. Hasil saya bekerja dalam Malaysia, negara orang ini, ya. Saya kirim ke Indonesia, ya. Hasil saya, ya, menyumbang perekonomian negara Indonesia, ya. Jadi, saya berhak mengkritik, ya. Empat periode, saya pilih Presiden Republik Indonesia, ya. Satu orang Presiden pun tak ada yang membela, yang memperjuangkan nasib saya, ya. Tetap saya bayar pendidikan anak saya, ya. Saya tak pernah dapat satu sen pun bantuan dari Republik Indonesia. Ini komen. Tak pasti. Dia ini orang apa, ya. Kalau aku cakap dia ini warga negara tempatan, aku rasa warga negara tempatan tak akan berkomentar seperti ini, ya. Mengatakan Melayu pendatang. Sis kena ingat, ya. Walaupun dalam negara Malaysia ini, ya, ada berbilang kaum, ya. Tapi setahu aku, yang memerdekakan Malaysia ini, ialah Melayu, ya. Bangsa Melayu yang banyak berjuang memerdekakan negara Malaysia ini, sampai negara Malaysia ini terbentuk, ya. Sis kena ingat, tuh. Jangan cakap Melayu pendatang, ya. Walaupun Melayu pendatang, tapi mereka yang memerdekakan negara Malaysia ini, yang membentuk negara Malaysia ini. Nah, itulah sampai sekarang, ya. Malaysia ini diberi gelar negara Melayu. Oke, teman-teman. Nah, ini yang berkomentar katanya tadi, Melayu pendatang. Tak mungkin juga, kan, disitu yang berkomentar adalah warga tempatan, ya. Mau mengomentar sedikit, lah, ya. Karena Sari juga ada buat video-video tentang Malaysia-Indonesia. Tanyakan, ya, yang berkomentar macam, nih, itu adalah orang-orang Indonesia, tapi yang TKI, ataupun pekerja Indonesia yang di Malaysia ini. Contohnya macam, nih. Disebabkan, teman-teman, Sari tahu kenapa mereka berada di Malaysia atau pernah berada di Malaysia, mungkin sudah balik juga ke Indonesia. Disebabkan, mereka tahu-tahu bahasa Melayu. Mereka tulis seakan-akan mereka orang Malaysia, tapi kita boleh tahu, mah, kan, kalau dia bukan orang Malaysia berkomentarnya itu, walaupun dia menulis bahasa Melayu, dia suka sangat memburuk-burukkan, ya. Mereka menghina juga di dalam komentar, bukan komentar Sari saja. Nah, contohnya kakak ini. Sari tahu yang berkomentar ini, mesti bukan di Indonesia sana. Mesti yang udah pernah di sini atau sekarang tengah ada di sini. Lanjut lagi, karena masih banyak juga beberapa video daripada kakak ini yang mau kita share. Sebetulnya, ya, teman-teman, memang perkataan kakak ini itu agak berani, kasar, jujur sekali, gitu. Tapi, menurut Sari ini boleh juga membagi kesadaran juga. Jangan buat macam negara kita sendiri. Ini negara orang, kita harus respect mereka, ya, kan. Oke lah, kita tengok dulu videonya lagi, ya. Kepada, ya, bangsa-bangsa Indonesia yang ada dalam Malaysia ini, ya, yang mana tak puas hati dengan ucapan Ustaz Sopyan itu yang membinatangkan bangsa asing tanpa izin, ya. Kenapa mesti orang Indonesia yang merasa sangat, ya? Kenapa? Ya, betul. Macam semalam ada masuk live orang Aceh, ya. Dari Aceh langsung, ya. Dia tak ada tinggal dalam Malaysia ini. Dia duduk di Aceh, tu, dia berani berkomentar macam itu, ya. Kenapa kalian marah sangat sedangkan ayat itu ada, ya, yang binatang itu, ya. Kenapa kau tak marah dengan non-muslim yang mendombakan kita, nih, ya. Domba-domba sesat, nih, kita, ya, muslim, ya. Mereka menggelar kita domba-domba sesat. Tak faham. Kenapa kita tak marah? Kenapa kita tak serang mereka? Kenapa? Satu lagi komen orang-orang Indonesia, ya. Dia berkomen dalam Viti Warga Negara, ya. Cakap macam, nih. Malaysia, nih, memohon guru dari Indonesia. Coba lah, ya. Kalau kau komentar, tuh, kau semat sikit, ya. Cerdek sikit, ya. Malaysia, nih, tak pernah memohon guru dari Indonesia, ya. Untuk mengajar rakyat dia di sini, ya. Ya, Indonesia mengirim guru ke Malaysia, nih, untuk mengajar, ya, anak-anak tenaga kerja Indonesia yang bekerja dalam Malaysia, nih. Ya, itulah fungsi guru dari Indonesia. Bukan mengajar orang Malaysia, nih, ya. Kurikulum pelajaran Indonesia dengan Malaysia pun dah berbeda. Nah, dari ejaan aja udah berbeda. Di sini, cakap A tuh E, ya. Ejaan orang sini English. Jadi, orang Malaysia, nih, tak perlu guru dari Indonesia, ya. Biar cerdek. Nah, sehari pun time buka-buka TikTok, ya, kan. Sekarang ramai juga perbincangan tentang warga negara asing, ya, kan. Ada juga Ustadz Sofian, ya, kalau tak. Mereka juga ada buat forum untuk live-live, ya. Nah, sehari, sometimes, saya jeje masuk juga, saya dengarkanlah apa perbincangan yang mereka katakan, ya. Lepas tuh, banyak kan orang-orang yang masuk live itu adalah orang-orang daripada Indonesia. Nah, teman-teman Indonesia ini, ya. Padahal, ya, sehari tengok beberapa fiti orang tempatan itu, Mereka kurang kacau, ataupun kurang, apa ya, kurang terhadap orang Indonesia. Mereka setahu sehari mereka hanya kurang suka itu terhadap, ya, apa ya, oh, Bangladesh, Rohingya, luar Pakistan, ya. Nah, kuranglah sehari tengok mereka macam kurang suka dengan Indonesia. Ya, ya, tak tahulah kenapa orang-orang Indonesia sendiri yang panas. Itu hari fiti, ya, kan. Saya pernah reaksenkan. Nenek sekali teman-teman Malaysia yang berkomentar, Kami tak apa, orang Indonesia janji bukan bangsa yang ini, yang ini, yang ini, gitu. Ada juga jirannya sebelah, dia tahu mereka kosongan, tak ada dokumen, tapi dibiarkannya saja. Katanya saudara juga jiran, gitu. Janji tak ada kacau mereka, ya, mereka diam-diam saja. Mereka jahat, teman-teman. Mereka boleh saja repot polis, ya, mereka kena tangkap. Tapi tak, mereka tak melakukan hal itu. Mau di sini bekerja, kerjalah bagus-bagus. Mau cari uang, kumpul uang. Kalau sudah cukup, boleh juga balik ke kampung halaman, kan. Boleh buka kerja sendiri, usaha kerja sendiri di kampung, oke. Dalam Malaysia ini, ya, sektor med, ya, pembantu rumah tangga, ya. Setahu aku, yang aku tahu, ada dari dua negara, Indonesia dan Filipino. Coba tengok orang Filipin, ya. Ada dia buat masalah dengan warga negara tempatan? Ada dia besar cakap dengan warga negara tempatan? Tak ada. Tak ada. Tak macam orang Indonesia, ya, yang bekerja dalam Malaysia ini, ya. Dah macam dia pula yang punya negara ini, ya. Cuba tengok Filipino, ya. Speaking dia pun lebih bagus, ya. Bagus, ya, Filipin, ya. Rata-rata semua pandai speaking. Tak macam orang kita Indonesia, ya. Speaking pun tak tahu, ya. Ada pun yang tahu satu-dua. Tapi belagak bukan main, ya. Merasa diri paling pandai, ya. Merasa dia pula jadi... ...yang punya negara ini. Cuba lah tengok Filipino. Tak pernah cari masalah dengan warga negara tempatan. Tak besar. Hanya kerana mahu pulang ke negara asalnya, seorang pekerja pembersih yang juga pembantu nursing home warga Indonesia sanggup berpura-pura menjadi mangsa deremajikan. Tindakan wanita berusia 44 tahun itu dikesan selepas siasatan polis dilakukan susulan sebuah satu video tular di media sosial TikTok pagi selasa. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisional Raup Selamat bertindak atas video tular terbabit, Ketua Polis Balai Taman Pelangi bersama Wakil Kedutaan Indonesia telah ke lokasi bagi mendapatkan maklumat lanjut. Hasil siasatan dan temubual yang dijalankan terhadap pihak berkaitan mendapati tiada sebarang unsur penderaan. Sebaliknya, tujuan wanita itu adalah untuk pulang ke negara asal. Sebelum itu, wanita terbabit telah diserahkan kepada pihak kedutaan untuk tindakan lanjut. Dalam video tular berdurasi 4 minit 29 saat, seorang wanita berambut pindik mengadu kepada rakan senegaranya dengan mendakwa telah didera. Malah dalam video itu, wanita terbabit juga dilihat menunjukkan kesan merah di belakang badan dan tangan yang didakwa ditarik majikan. Video itu dipercayai direkod salah seorang rakan wanita terbabit. Raup turut menasihatkan orang ramai agar mengesahkan kesahihan setiap kandungan video yang diterima. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan kandungan berita, kabar angin atau berita tidak sahih. Teman, nah ini terakhir masalah pembantu rumah tangga ataupun maid ya. Nah, memang disini kalau pembantu itu ramai daripada Filipin ataupun Indonesia saja. Nah, kalau Filipin memang jarang ya teman-teman. Ada kawan juga, maidnya Filipin. Dia macam sopan kali dia orang ya. Macam diam-diam saja. Kalau kita suruh, mereka buat gitu ya. Nggak ada jeling-jeling ke atau apa kan. Tapi Sari tengok ramai lah kalau Indonesia itu banyak yang lari ya. Banyak yang mencuri juga. Bukan Sari cakep saja-saja ya. Memang sudah banyak buktinya. Dalam tahun lalu pun, sedangkan dua atau tiga case yang kejadian tentang maid ini ya. Ada yang mencuri, ada yang pergi. Benar ya, ini Sari mau kasih tahu juga ya. Mana tahu ada yang mendengar. Kalau misalnya, contohnya tadi ini apa? Mau pulang ke negara asal, tiada unsur dera. Dia ini tipu ya kan. Dia cakap, dia kena pukul. Dia kena pukul oleh majikan. Tapi, tak ada itu semua. Karena sudah disiasat oleh polis. Dia hanya saja cakap karena dia mau balik ke Indonesia. Kalian mau balik ke Indonesia, menurut yang Sari tahu lah ya. Yang Sari dengar-dengar daripada orang-orang cakap. Kalau mau balik ke Indonesia, kalau lalu agent, bagitahu agentnya. Mau balik gitu. Tak mau teruskan kerja. Ataupun, call ke Dutaan Indonesia Embassy. Kuala Lumpur ini pun ada. Adalah nombor teleponnya. Sekarang kan ada handphone mah. Sana adukan masalah kita. Kita tak mau kerja di majikan ini. Ataupun capek. Malas kan. Ataupun rindu keluarga. Boleh saja untuk dipulangkan. Tapi, kalau macam ini kan. Ini sebenarnya mengaibkan majikan. Orang pikir kan. Majikan ini betul-betul pula. Padahal kan. Hanya tipu belakang saja. Sudah macam ini kan. Malu sendiri kan. Masih baik tak ada. Dijalankan. Apa mungkin majikan tak ada repot. Hanya dikembalikan ke Kedutaan saja. Jadi pengajaran juga. Karena nanti. Ini juga yang membuat fitnah-fitnah. Kepada Malaysia. Udah tersebar itu hari beritanya. First-first time. Belum lagi ada. Siasatan polis. Udah sampai ke Indonesia sana. Beberapa YouTuber Indonesia. yang Sari sudah lihat. Mereka sudah mereaksenkan. Katanya majikan bos di Malaysia ini. Mendera. Menyiksa. Pembantu daripada Indonesia. Tengok. Sudah kan. Kedapatan. Tipu. Tipu. Oke. So. Marilah kita akhirin video ini. Sampai di sini saja. Oke. Sampai segitu saja video kali ini. Kalau kalian suka. Jangan lupa. Untuk berikan. Klik tombol like-nya. Dan juga subscribe channel ini. Tanda kalian support sehari. Supaya. Tahun ini kita boleh mencapai. Yes. 100 ribu subscriber. Siap? Oke. Sampai jumpa. See you. Bye. Bye.